Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel dan ketemu lagi dengan aku tutut arinda herawasi Oke jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk lagi dan kali ini produk maskara murah lagi Oke jadi di video sebelumnya aku tuh udah pernah nge-review produk maskara murah juga tapi itu tuh dari brand essence dan sekarang aku bakalan nge-review dari brand implora kayak gimana sih dengan harga yang sama-sama murah apakah sama-sama worth it atau enggak jadi lanjut aja Oh ya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa buat klik tombol like dan juga subscribe sekarang juga Oke jadi langsung aja ke videonya jadi yang pertama aku bakalan jelasin dulu kayak gimana sih kemasannya si maskara imploran nya Nah jadi untuk kemasannya sendiri ini termasuk kemasan yang lumayan lah ya itu tulisannya di sini ada brandnya namanya implora terus di sini itu deep black maskara Nah untuk beratnya sendiri itu 3,8 gram di sini juga ada tanggal expirednya ini bulan 10 tahun 2022 di sini ada Oke jadi langsung aja aku bakalan buka kemasannya nah kemasannya kayak gini sih sewajarnya lah ya biasa terus untuk dalamnya segini jadi ini tuh yang gemes gitu loh kecil banget segini tuh segini nah bener-bener segini kecil terus warnanya disini yang untuk kututnya sendiri silver bawahnya hitam dan untuk bahannya plastik jadi Insya Allah aman lah ya enggak gampang pecatoknya gimana dan di dalamnya juga masih lengkap sama kayak yang kemasan kemasan ke gardusnya atau ini bungkus awalnya disini ada nama produknya implora terus deep black maskara dan ada expired deadnya ada netnya atau ada beratnya berapa yaitu 38 gram untuk kemasan awal kayak gini kemasan dalamnya lucu sih gemes aku geras banget ya ampun oke jadi aku bakal langsung aja buka kayak gimana sih dalamnya nih kalau kalian pengen tahu ya ampun nah jadi untuk kesan pertama aku pas semalam udah sempat buka dan nyobain jadi yang pertama si aplikatornya ini tuh kegedean duh susah gimana ya nah ngobrol enggak sih nah jadi aplikatornya itu ini tuh kegedean terus pendek juga nyesuaiin lah ya sama ini terus dan lubanya lubangnya ini tuh kayak kekecilan gitu loh jadi pas aku nyoba untuk narik itu susah susah gitu keluarnya terus untuk aplikatornya sendiri jadi kayak gini rada melengkung gitu terus padahal ini baru sekali pakai tapi udah kayak ngegumpal lagi gitu di daerah sini semalam udah sempat aku cobain dan ini kayak gini tuh gimana sih menurut kalian aku sih nggak begitu suka sih kalau sama aplikator yang kayak gini karena susah juga pasti keluar dan aku bakalan coba tanpa menjepit bulu mata jadi biar kelihatan atau enggaknya jadi biar lebih real gitu loh aslinya tuh kayak gimana gitu ini adalah bulu mata aku yang belum aku kasih ya maksimal sekarang mandi white ya 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 Kamu bisa bedain ga ini yang ga aku pake Ini yang aku pake Tuh Oke jadi barusan aku coba udah aplikasiin Ke mata aku yang sebelah kanan ini Dan hasilnya Ini tuh bener-bener yang ngegumpal Aduh bisa-bisa aku jatuh Tuh Ngeblur ga? Maaf ya kalo ngeblur Tuh kayak ngegumpal gitu Terus padahal ini baru kayak yang dipake semalem Tadi malem aku coba Udah nyoba buat pake Tapi kayak yang udah ngerasa kering gitu Terus aku bakalan coba juga di tangan aku Kayak gimana Nah jadi kayak gini Hitam sih Tapi emang yang ga bikin lentik Cuma bikin yang ngevolume doang Jadi emang bikin Bulu mata itu makin tebel Udah gitu aja Tapi ga yang bikin lentik gitu Atau ngangkat gitu Dan aku bakalan nyoba nutup Atau masukin lagi si aplikatornya ke wadahnya Jadi kalian harus liat Susah Ada cowon Oke jadi Sekali lagi aku ga suka banget Sama kemasan si implora ini Karena si lubang buat masukin Atau ngeluarin si aplikatornya itu Sangat amat kecil Ga sesuai sama aplikatornya Aplikatornya lo gede ya Dan untuk pas ngeluarinya susah Masukinnya juga susah Akhirnya hasilnya itu kayak Bleber-bleber di pinggiran Pinggiran sininya Sayang gitu loh padahal Tuh pada bleber-bleber di daerah sini Nah di daerah sini tuh pada bleber-bleber Bleber-bleber bahas lainnya apa ya Kayak pada berantakan lah ya Intinya itu Oke jadi aku beli si Mascara implora ini tuh di Shopee Di toko Sinar Putra underscore cosmetic Nanti aku taruh disini Atau ga nanti linknya aku tersantukin dibawah Kalian langsung cek aja Dengan harga yang murah juga Ini tuh harganya cuma Rp16.500 Dan kebetulan lagi ada voucher Gratis ongkir Rp0 Dengan minimal belanja Rp0 Jadi aku Bener-bener yang free Tapi aku yang bener-bener sayang Ternyata implora itu Maskaranya gak 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 worth it sih Menurut aku Maksudnya Ketimbang Ketimbang Produk yang pernah aku review sebelumnya Yaitu mascara essence Aku lebih prefer buat kalian yang pengen beli Mascara murah Tapi kualitasnya lumayan Aku lebih prefer buat yang essence Ketimbang implora Oke jadi Sekali lagi Aku lebih saranin buat kalian Yang emang lagi nyari mascara yang murah Tapi kualitasnya lumayan Lebih mending milih si essence Ketimbang si implora Kenapa? Karena Si essence sendiri itu produknya emang lebih Apa sih ya namanya? Kemasannya emang lebih gede Isinya juga lebih banyak Terus juga Aplikatornya enak Bener-bener Kalian cek aja video aku yang pernah Nge-review si mascara essence Nanti aku bakal cantumin di atas disini Kalian cek aja Ketimbang Beli si implora Maaf buat implora Aku rada Kayak gimana Rada kecewa juga Kenapa kok maskeranya kayak gini Tapi yaudahlah ya Gak apa-apa Oke jadi udah mungkin sini aja Video aku kali ini Dan semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih buat yang udah menonton Dan komen di bawah Yang udah pernah pake si mascara implora Kayak gimana sih Hasilnya di kalian Apakah si mascara ini tuh worth it Atau enggak buat kalian Dan jangan lupa buat klik tombol like Komen di bawah Nah aku bakal pingin video apa Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe Sekarang juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa